Halo cuy selamat datang di channel anti-meta di video kali ini gue akan sharing ke kalian 50 rekomendasi komik atau manhua terbaik yang sudah pernah gue baca dan wajib kalian baca setidaknya satu kali cuy nah untuk listnya kali ini gue bakal share manhua dengan karakter utama yang overpower seperti biasanya penasaran apa aja komik atau manhuanya nah sebelum lanjut ke listnya seperti biasa buat kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya cuy agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini yuk tanpa basa-basi lagi langsung aja masuk ke videonya Seoul Druid Station Suho merupakan seorang anak remaja SMA yang akan berangkat ke sekolahnya dia bermain handphone ketika berjalan yang tiba-tiba terdapat bunyi siren emergensi dari pemerintah terbukanya pintu dimensi ke planet lain membuat bumi sangat berantakan suhu yang tidak ingat apa yang terjadi terbangun di hutan belantara dia mengelilingi hutan tersebut namun tidak ada manusia di sana dia dia akhirnya bergabung dengan kawanan serigala dan hidup sebagai manusia pertama di planet tersebut seribu tahun lamanya suhu telah berada di planet yang dipenuhi hewan tersebut dan telah menjadi seorang raja hutan namun hatinya masih terasa kosong dan pada suatu hari pintu dimensi terbuka kembali suhu kembali ke bumi setelah seribu tahun dan dia merasa heran dengan perkembangan tersebut akan tetapi suhu hanya menghilang selama 10 tahun saja selanjutnya dia berusaha untuk bertemu dengan keluarganya suhu yang berhasil kembali dengan keluarganya harus menyadari jika dunia yang ditinggali saat ini bukanlah dunia seperti dulu para monster berkembang dan ingin menyerang manusia lantas apakah suhu bisa mengatasi hal tersebut penasaran kelanjutannya kalian bisa baca sendiri untuk manhuanya The Destiny of the demonic master manhua satu ini mengikuti kisah seorang pembuda bernama Gang Jinho ia tiba-tiba kembali ke masa lalu dan menjalani hidupnya sebagai seorang yang hebat dalam bertarung sementara itu Gang Jiho juga memiliki dua kehidupan lainnya sebagai pecundang dan pelajar di masa kini dengan apa yang dimilikinya sekarang Gang Jinho punya tiga kehidupan sekaligus dan berusaha memperbaiki semua penyesalannya karena sebelumnya ia sempat memutuskan untuk bulu diri namun justru kembali ke dalam tubuh di masa lalu akankah Gang Jinho berhasil memperbagi semuanya kalau bisa baca manhuanya cuy Solo Spellcaster manhua Solo Spellcaster menceritakan kisah tentang Pardohyu akhirnya mendapatkan kebangkitan yang selalu diharapkan dalam situasi hidup atau mati luar biasa kenangan dan pengalaman dari permainan yang dihabiskan seluruh hidupnya di usia 20-an bermain menjadi kekuatan kebangkitan ini terlebih lagi itu adalah satu dari 21 miliar kebangkitan tiga kali lipat perjalanan pemain Pardohyu yang diambil sekarang karena dia ingin mencapai puncak dunia Apakah dia bisa mengatasi hal tersebut kalian bisa baca manhuanya sendiri cuy the player that can level up menceritakan Kim Ki-gyung menerima undangan menjadi Hunter namun memiliki kesulitan melewati level 1 bahkan seberapa keras yang mencoba levelnya takkan pernah naik ketika ia menemukan kemampuannya untuk bisa terhubung dengan ego dan meningkatkan statistiknya petualangan baru dihidupnya pun menjadi lebih menarik gigi kini mendapatkan lebih banyak kesempatan yang menantang ia mulai melewati berbagai hambatan musuh dan rintangan sambil memberikan contoh bahwa peringkat atau level bukanlah segalanya dalam menjadi yang terbaik Arkane Sniper seri tentang game fantasi hyperrealistis menceritakan tentang penembak gitu leha yang hanya ingin menjadi bagian ditentara selamanya namun karena kecelakaan yang tidak menguntungkan dia menjadi lumpuh dan terlempar kembali ke masyarakat game VR revolusioner middle-earth menghadirkan kehidupan baru kepadanya uang yang diperoleh di middle-earth memiliki nilai di dunianya namun dia merusak kesempatannya dengan memilih karakter tingkat rendah yaitu masketeer lehan pun ingin menunjukkan kepada semua player apa sebenarnya masketeer itu Rencar return Rencar return ini mengisahkan tentang di masa-masa awal game reality virtual arena melegut merupakan rencet terkuat dia menghapus karakternya dan tiba-tiba hengkang dari game demi menyelamatkan kondisi keluarganya yang bangkrut kini dia kembali ke arena sekali lagi Apakah dia ingin membuat karakter disinilah cerita rencet terkuat dimulai menceritakan seorang penyandung game yang terkenal di dunia maya bernama Ian meskipun memiliki karakter archer level 93 di papan peringkat teratas kailan Ian memutuskan untuk menghapusnya meskipun semua orang di sekitarnya menyuruhnya untuk tidak melakukannya semua itu untuk dikonversi ke hidden class yang didapatnya secara kebetulan kelas yang dia pilih adalah kelas paling tidak tidak berharga di kailan class summoner jika dia ingin menghindari F di perguruan tinggi dia harus naik level ke level sebelumnya dalam waktu dua bulan game kailan terkenal karena sistem levelingnya yang sangat kejam dimana dikatakan membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mencapai level 100 perjuangannya untuk mencapai level 93 hanya dalam dua bulan ini dimulai leveling dengan cepat menyeluruh dan gigih legenda timing Master pun dimulai the Lord koin aren't decreasing menceritakan tentang Ernstilgar ia adalah seorang tuan muda yang masih muda berusia 16 tahun ia memiliki ayah yang jenius dan kaki yang heroik namun sebagai bungsu yang memiliki nasib yang berbeda dengan keluarganya ia ternyata harus menghadapi kesalahan bodohnya dan harus disiksa dan diracuni dengan healing potion di akhir hidupnya ia pun memohon untuk diberikan kesempatan satu kali lagi tidak disangka ia tiba-tiba terbangun dan diberikan kesempatan hidup lagi bahkan ia bertemu dengan Ezel pelayan yang mendukungnya hingga akhir hayatnya lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh er selanjutnya dokter ribet manhwa dokter ribet yang dibuat oleh komikus taishun dan dobin bercerita tentang seorang dokter yang tewas diakibatkan melakukan tugas warna terdiri daerah Korea utara yang dimana terlibat perang sipil sewaktu tewas dokter ini masuk ke dunia murim dan disinilah cerita dimulai return of the disaster class hero mengisahkan tentang kembalinya seorang yang disebut dengan blacksmith setelah 20 tahun berlalu sebelumnya pemuda bernama Ligon ini disebut sebagai blacksmith dan menyelamatkan manusia dari iblis namun terkisar kabar bahwa ia telah tewas dalam pertarungan dan juga menandai kemenangan manusia sementara itu setelah 20 tahun berlalu rupanya sosoknya kembali dan bersiap membalas dendam untuk para pengkhianat lalu apa yang akan terjadi selanjutnya kalian bisa baca sendiri manfaatnya I grow stronger by eating dikenal sebagai pet shop Mr. Kim memiliki kemampuan unik untuk menyergep keterampilan makhluk yang dia makan suatu hari pet dipindahkan secara misterius ke dunia magis yang penuh dengan ork troll dan monster dunia baru makanan keterampilan baru dan keterampilan baru tentunya seorang pet shop bertekad untuk menjadi makhluk terkuat di dunia penasaran dengan cerita kelanjutan yang kalian bisa baca sendiri manfaatnya cuy the game that I came from bercerita tentang game dimana jika kau memaksimalkan levelmu dalam game kau bisa mendapatkan kekuatan dalam kehidupan nyata player link C akhirnya mendapatkan hadiah ini melalui kerja kerasnya tetapi akhirnya menerima keterampilan yang paling tidak berguna saat dia berduka atas ketidakberuntungannya kekuatan misterius membawanya kembali ketiga tahun yang lalu dengan pengalaman dan kenangan dari kehidupan sebelumnya berapa banyak Alinda yang bisa dia bawa ke dalam kehidupan barunya bercerita tentang sejarah panjang sekte medis diikuti oleh pengusnahan total-totalan dimana mait menumpuk seperti gunung dan darah mengalir seperti laut asura akhirnya terbangun aku akan membunuh mereka semua ini tidak akan berakhir sampai aku membunuh mereka semua satu-satunya yang selamat dari sekte medis jin jagung ikuti jalannya yang sepi untuk membalas dendam kepada mereka yang memusnahkan sekte medis itu return of the greatest lenser manhwa ini menceritakan tentang suatu penggunaan senjata yang disebut dengan tombak hanya karena senjata itu dunia menertawakan sang karakter utama dimana semua hal itu berhubungan tentang keberanian dimana karakter utama dari manhwa ini sangatlah keras kepala dengan apa yang telah diyakininya hal itu adalah untuk menggunaikan kebenaran dari dirinya sendiri dia akan membuat semua orang tertidur dengan menggunakan tombak yang dimilikinya dimana karakter utama itu adalah joshua sender yang yang merupakan seorang lenser yang tak terkalahkan agar tetapi dia kembali ke masa lalu untuk mengubah masa lalunya yang dipenuhi dengan rasa tidak hormat dan juga adanya pengkhianatan Max out leveling manhwa yang dibuat oleh kim songro ini menceritakan tentang seorang karakter bernama chasin hyung chasin hyung ini sendiri adalah orang yang sangat hebat dalam sini bela diri chasin hyung akhirnya memutuskan untuk kembali ke bumi setelah ia sukses mendapatkan ah mencapai tingkat bela diri tertinggi dan terhebat yang ada di bumi setelah chasin hyung memutuskan untuk kembali ke bumi ia mendapati bumi sedang dalam kekacauan para monster keluar dari penjara bawah tanah yang membuat kekacauan di seluruh penjuru dunia bagaimanakah chasin hyung mengatasi kekacauan yang terjadi di bumi nah penasaran akan kelanjutannya kalian bisa baca sendiri manhuannya cuy the book of lagir bercerita tentang suatu hari seorang manusia berani memanggil raja iblis itu adalah seraka dan gemuk pangeran lagir rothwyl namun saat memanggil raja iblis dia melakukan kesalahan dalam prosesnya tubuh lagir dibekukan dengan paksa karena kontrak yang dia buat dengan raja ya sebaiknya aku mengabulkan permintaannya saja kata raja iblis tersebut raja iblis pun memutuskan untuk menjadi lagir dan mengabulkan keinginan pangeran sebelum dia dibekukan sampai mati sampai hari kerajaan jerilya menguasai dunia dengan kekuatan yang tertandingi oleh siapapun ini adalah awal dari legenda baru saya harus mulai dengan menurunkan berat badan aku harus diet dulu talent swallowing magician menceritakan kisah tentang eric melfinger dia merupakan seorang pewaris kekuasaan dari keluarga sihir ternama namun dia tidak memiliki talent dari lahir karena kekurangannya tersebut elric tidak bisa mempelajari ilmu sihir apapun akan tetapi dia mendapatkan blessing dari leluhurnya blessing tersebut mengharuskan elric untuk memakan iblis minum darah iblis dan menelan iblis hal tersebut membuat elric terpaku untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya iblis yang ada demi mendapatkan sihir dan menjadi kuat elric sendiri sudah bertekad untuk mendapatkan kekuatan dengan cara apapun dia juga tidak ingin ada orang yang bisa mengalahkannya nanti akankah elric berhasil untuk cerita lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri untuk manhuanya cuy Hai the return of the crazy demon Hai peria yang tergila-gila pada sini bala diri lejah sang maddemon dia kembali ke masa dirinya masih orang normal yang belum menjadi gila lejah dikenal sebagai maddemon dirinya mencuri heaven legend harta pemimpin kultus demonik alasannya sederhana karena ia tidak menyukai si pemimpin setelah pengejaran tiada henti dari kultus demonik lejah menemui jalan buntu dan tidak bisa kabur lagi setelah pengejaran berhari-hari sambil mengalahkan banyak elit kultus demonik demi menghina usaha para pengejar dan pemimpin kultus dia menelan hewan legit sebelum sekarang dan terjatuh dari tebing setelah pertempuran yang hebat ketika dirinya membuka mata dia kembali kewaktu masih berada di penginapan Giedu pada masa dirinya masih dipandang rendah oleh semua orang dengan kembali ke masa lalu dalam pikirannya bukan mempertanyakan situasi melainkan suatu hal aku bisa bertambah kuat karena ini jalan yang sudah pernah dilaluinya dan fakta kalau dia sangat memahami seni belah diri dia sadar bisa menjadi lebih kuat ketimbang dirinya yang mati men the heavenly demon can live normal life manhwa ini bercerita tentang heavenly demon baik jong-yu membuka matanya sebagai putra tertua keluarga Dimitri dia dikenal sebagai anak bodoh dari keluarga Dimitri disudutkan oleh putra kedua pendapat dunia sungguh tidak bisa diandalkan heavenly demon atau Roman Dimitri tidak bisa menjalani kehidupan yang normal ia pun berencana untuk mengubah nasib dia baik jong-yu pun sekarang sebagai Roman Dimitri bertekad untuk mengubah nasibnya the world after the fall the world after the fall mengisahkan tentang umat manusia yang secara mendadak disamun untuk menjadi Walker perubahan ini menuntut seluruh umat manusia untuk menyelesaikan seluruh lantai yang terdapat pada tower demi bisa menyelamatkan dunia keberlangsungan dunia set ini hanya bergantung pada kerjasama umat manusia meski dengan rasa tertekan dan beban yang begitu besar kemudian regression stone muncul dengan tiba-tiba karena inilah para Walker kini dapat kembali ke masa lalu tanpa disadari kemampuan untuk beralih masa ini membuat hampir semua Walker meninggalkan masa kini sementara itu Carpe diem yang merupakan umat manusia terakhir sekaligus satu-satunya harapan dunia memutuskan untuk terus berjuang ia adalah satu-satunya toko yang menolak untuk mengabaikan kelangsungan dunia artinya Carpe diem adalah seseorang yang memutuskan untuk tidak melakukan regresi meski ia pun tahu bahwa semua manusia telah kembali ke masa lalu sayangnya ketika ia berhasil mencapai lantai seratus keraguan menghampiri benaknya Carpe diem seakan tidak tahu lagi apa yang harus dipercayainya The Heavenly Demon Instructor Manhwa The Heavenly Demon Instructor yang dibuat oleh komikus bernama Hua Bong dan Kim Jaka ini bercerita tentang sebuah bencana yang melanda bumi namun bumi disebut sebagai portal impact hal ini jelas menyebabkan Park Yunso MC kehilangan orang tuanya di depan matanya tidak mau hal buruk dan kejadian lain akan melanda anggota keluarganya yang lain yang kini tersisa hanya tinggal adiknya saja Park Yunso bertugas untuk melindungi adiknya dia menakukkan yang terbaik tetapi sebagai pendukung yang tidak berdaya dia akan selalu berada di sisi adiknya dan menghindari dari hal yang dilakukan oleh bencana tersebut dan saat itulah seorang ahli murim cungyeon muncul cungyeon seorang master bela diri dari murim yang telah melakukan perjalanan melalui waktu untuk datang ke sini dari murim untuk mengajarkan seni bela diri ke Yunso The tutorial is too hard Manhwa the tutorial is too hard yang dibuat oleh komikus bernama Gandara ini bercerita tentang suatu hari di tengah kehidupan yang membosankan sebuah pesan undangan muncul di depan mataku Apakah anda ingin memasuki dunia tutorial dan muncul di depannya beberapa mode kesulitan ya yaitu mudah normal sulit dan neraka karakter utama ini memilih Hell difficulty tanpa ragu-ragu dan harus menyelesaikannya komik regression instruction manual bercerita tentang adanya undangan para warrior dalam game yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan kontinen yang dalam kekancuran banyak orang yang hadir di sana sangat kebingungan karena seperti masuk ke dunia lain salah satunya adalah legion yang sangat kaget dengan adanya status window terlebih yang mendapatkan bagian yang termasuk menjadi yang paling buruk tiba-tiba muncullah monster berbondong-bondong keluar dan membuat malapetaka akan datang meskipun kemampuan yang dimilikinya pandang buruk legion memiliki kekuatan tersembunyi dan itu menjadikan salah satu strateginya untuk menjadi yang terkuat Harding in Hell manhwa Harding in Hell yang dibuat oleh komikus bernama Kobe atau Corgi Bear ini bercerita tentang Kang Hyunmo adalah pria miskin yang mimpinya menjadi berburu hancur berantakan tapi suatu hari ketika dia sedang bermimpi menjadi kaya dengan cepat sesuatu muncul di hadapannya muncul sebuah difficulty neraka dan dia memasuki Star of Apocalypse dia sekarang akan memonopoli item dan keterampilan di bumi masa depan yang dibanjiri monster the s-classes that iris menceritakan tentang hunter peringkat F sekaligus seorang kakak peringkat F yang kalah jauh dari adiknya yang luar biasa yang peringkat S setelah hidupnya hancur berkeping-keping ditambah juga menghancurkan hidup adiknya karakter utama dalam manhwa ini pun mendapatkan kesempatan untuk regresi dan ia pun berkomitmen kali ini aku tidak tidak akan melakukan kesalahan lagi dan aku akan menjalani hidupku dengan tenang dan santai Return of the Saturn constellation manhwa ini menceritakan kisah tentang manusia rendahan yang naik ke posisi Dewa dulunya dia disebut dengan twilight of the god setelah menjadi terkenal sebagai dewa yang tidak menyenangkan akhirnya dia kehilangan konstelasi keyakinan otoritas ilahinya dan segalanya kesucinnya juga terputus dan kekuatan sucinya menghilang aku ingin kamu bekerja denganku saat itulah penguasa dunia nether tanatos menawarkan bantuannya dan setelah meraih tangan tanatos Twilight of the god memutuskan untuk hidup kembali sebagai pemain lecang seon untuk membalas para dewa yang melemparkannya ke neraka SSS class gacha Hunter manhwa SSS class gacha Hunter adalah serial komik yang bertemakan video games dan juga mengandung demografis manhwa SSS class gacha Hunter yang dibuat oleh kopikus bernama yang sejun ini bercerita tentang pada hari tersial dalam hidup karakter utama dalam manhwa ini mendapat keajaiban gacha dari kehidupan nyata the second coming of gluttoni seol adalah seorang tukang judi saking kecanduannya pada taruhan tersebut ia sampai terjerat banyak utang yang diluar kapasitasnya hal ini merusak hubungannya dengan semua orang yang ia kenal sesaat sebelum meninggal seol dihantui rasa penyesalan yang sangat dalam dan ingin memulai kembali dari awal dari titik terendahnya tersebut dengan masa depan yang dihantui perasaan penyesalan yang besar dan kekuatan misterius yang dipulihkan untuk menemukan potensi dan peluang seol berhasil menghindari hal-hal yang akan menghancurkan hidupnya sementara itu ia hidup di dunia paralel seol mencoba untuk hidup tanpa penyesalan dan menembus semua hal yang ia lakukan di bumi tetapi penembusan tidak datang begitu saja melalui kerja keras dan penderitaan seol akhirnya bisa mengubah dirinya sendiri Reformation of the deadbed noble manhwa yang dibuat oleh komikus bernama doib ini bercerita tentang airan para era pangeran pemales yang tidak diharapkan siapapun setelah menyaksikan kematian ibunya yang mengejutkan airan perera muda menggunakan tidur untuk melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan namun terlepas dari kecemauan dan bisikan orang lain airan tidak berniat mengubah caranya tetapi ketika suatu hari dia terbangun dari mimpi tentang pendekar pedang misterius yang membuat hidupnya berubah total Duk Pendragon terlahir sebagai penerus keluarga bangsawan berpangkat rendah Ravan Varty menanggung dosa keluarganya yang diduga berencanakan pemberontakan melawan kekaisaran sebagai pengampunan dia dikirim untuk melawan demon bersama satuan terburuk kekaisaran satuan demon sebagian besar mengatakan bahwa itu adalah tempat dimana orang-orang tidak akan bertahan bahkan selama satu tahun tetapi Ravan entah bagaimana berhasil bertahan selama 10 tahun ketika pengampunannya berada di depan mata di medan perang terakhirnya dia dipertemu dengan penerus keluarga Duk Pendragon yaitu Eren Pendragon ia kemudian dibunuh bersama Eren Pendragon di medan pertempuran bukannya mati ia malah bangun di tubuh Eren Pendragon sebelum dia memulai memburu demon bercerita tentang pemburu lahir dari dukungan sponsor di antara para pemburu itu 12 pahlawan paling cerdas menyatakan diri mereka sebagai dewa mendirikan Eden dan Eden mendominasi dunia itu adalah era lejonggyung jalani lejonggyung merupakan orang normal di dunia yang yang didominasi oleh pemburu seperti orang normal lainnya ia menjalani kehidupan ternak yang digirakan satu-satunya hal yang ia miliki adalah satu buku sebuah buku yang menceritakan kisah pahlawan yang terlupakan tapi nyata Raja Iblis suatu hari Athena salah satu dari 12 penguasa muncul di depan lejonggyung lalu membunuh lejonggyung setelah dibunuh ia kembali sadar kembali ke tahun dimana ia masih remaja how to live as a villain manhua how to live as a villain yang dibuat oleh komikus bernama Gam Sangkyu ini bercerita tentang Xiong Hun dipilih sebagai pemain dalam permainan hebat untuk memilih penerus dewa berikutnya Xiong Hun tiba-tiba jatuh ke dunia lain untuk berpartisipasi dalam permainan untuk menjadi dewa dunia lain yang mirip dengan game ini berisi pemain yang bekerjasama dan juga saling membunuh dengan darah dingin Xiong Hun seseorang tanpa bakat menggunakan terjahat dan kasar untuk menjadi pemain yang sangat kuat Wondering Warrior of Wudang bercerita tentang mugang yang dipanggil malaikat kematian karena dia sebentar lagi akan dibawa ke akhirat karena ia ingin hidup lebih lama lagi ia langsung menelan bulokos dalam keadaan putus asa dan walaupun tidak percaya khasiat obat ini entah bagaimana ia bisa selamat ketika membuka mata sambil berpikir kalau ini bukan mimpi semata ia berakhir merasuki seorang anak laki-laki yang setia menjalankan tugasnya di Gunung Saman Legendary youngest son of the Marquis House menceritakan tentang kisah seorang anak laki-laki yang ingin melakukan balas dendam ia ingin menggulingkan kerajaan tulkan satu-satunya negara yang mendominasi benua ini ia selalu berhasil mencapai kemenangan dan telah menyelesaikan semua yang harus dilakukan sehingga merasa puas hal ini karena ia tidak lagi punya alasan untuk hidup ia akhirnya merasakan jika jantungnya berhenti berdetak namun tiba-tiba ia berinkarnasi ketubuh seorang anak laki-laki dengan rambut hitam dipantulkan dalam cermin dia terlihat seperti dirinya saat berusia 14 tahun dengan cerita di 20 tahun yang lalu Sleeping Ranker Bercerita tentang Hyung Sung yang kurang istirahat di dunia nyata dia memainkan sebuah game VR yang dimana hanya untuk digunakan buat istirahat ada perbedaan waktu dalam game VR sama dunia nyata disitulah ia memanfaatkannya buat tidur di dalam gamenya secara mengejutkan dia mendapatkan skill yang luar biasa yang membuatnya tidak bisa lagi dengan tenang memainkan game VR tersebut I Reincarnate as the Grace Hare Wanhua yang dibuat oleh komikus bernama Dai Unhi ini bercerita tentang putra klan Nam Yang Gak dari murim Maengizem meskipun disebut mesin terbaik sepanjang masa dia diracuni bahkan sebelum dia bisa menjadi pustakawan kulitnya putih seperti abu-abu dan tubuhnya ramping dan memanjang dia berinkarnasi dalam tubuh orang bodoh yang tidak memiliki segalanya kecuali penampilannya itu juga merupakan tubuh dari gereja minoritas penyihir kontemporer dari sinilah cerita dimulai The Hero Return Manhuat The Hero Return yang dibuat oleh komikus bernama Black Ajin ini bercerita tentang pahlawan kemanusiaan terkuat Kim Sung Bin dia mempertaruhkan segalanya dan bertarung tapi dia masih tidak bisa menjaga kehancuran dunia namun legendanya baru saja dimulai saat dia kembali 20 tahun ke masa lalu sekarang sepenuhnya dilengkapi dengan kekuatan dan pengalaman yang luar biasa cerita seorang pahlawan belum berakhir Demonic Spirit King Manhuat yang dibuat oleh komikus bernama Sonkovo ini bercerita tentang di dunia dimana dunia murim di masa lalu berlanjut ke zaman modern setelah pembunuh Demonic Spirit King menghilang tanpa jejak murid menghabiskan hari-harinya dengan damai suatu hari obat yang meningkatkan kekuatan batin seniman belah diri muncul dan tepat pada waktunya Raja roh hantu yang telah menghilang menunjukkan dirinya kemudian murim yang damai terjun ke pusaran kekecauan sekali lagi Sword Master Yong Son Manhuat Sword Master Yong Son yang dibuat oleh komikus bernama Azzy ini bercerita tentang Jinru Kendall adalah putra bungsu dari Sword Master klan terhebat di kontinen dan merupakan anak paling tidak berbakat di sejarah klannya setelah diusir dengan menyedihkan dan menemui di akhir yang tidak ada artinya dia diberikan kesempatan lain dengan ingatan dan kehidupan sebelumnya bakat yang mendominasi dan kontrak dengan Dewa persiapan untuk menjadi yang terhebat telah sempurna dengan bantuan Dewa dia menjadi magic swordman yang dapat menggunakan sihir dan ilmu pedang tapi dia berakhir meninggal setelah terlibat dalam sebuah kecelakaan saat dia berpikir semuanya telah berakhir dan hendak menyerah dia kemudian bangun sebagai seorang bayi Dem Reincarnation menceritakan Hamel merupakan salah satu dari lima pahlawan yang hendak melahlukkan Raja Iblis namun sayang langkah Hamel harus terhenti ketika mati saat menyelamatkan salah satu rekannya Ferman yang diserang diam-diam oleh salah satu iblis setelah mengucapkan kata-kata menyuntuh untuk rekannya Hamel akhirnya mati namun Hamel lahir kembali di salah satu keturunan keluarga sahabatnya Ferman sang pahlawan yang kini bernama Eugene Lionheart itu nama baru hamil setelah reinkarnasi di masa depan Heavenly Martial God Bercerita tentang Hahoyun yang tak terkalahkan ia adalah seniman bela diri terkuat yang menguasai seluruh daratan selama ini tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Hahoyun hingga suatu ketika ia kehilangan segelarnya karena pertarungan tragis yang membuatnya jatuh ke dalam kegagalan dan kehampaan karena tidak ada lagi yang bisa ia capai Hahoyun tak menyerah dan mencari cara untuk bisa bangkit untuk mencapai puncak bela diri Hahoyun harus menjadi orang Sen karena karma setelah banyak membunuh manusia suatu ketika Hahoyun terbangun dan melompat 60 tahun ke masa depan Hahoyun terinkarnasi sebagai tuan kedua keluarga Namgong Namgong Hyuk namun semua kekuatannya hilang termasuk energi sembilan yin yang terblokir My civil servant life reborn in the strange world Bercerita tentang Danburg Blade putra dari kepala ras petarung legendaris menjalani kehidupan sehari-harinya yang tidak manusiawi dia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pegawai negeri kekaisaran bisakah Danburg benar-benar menjadi pegawai negeri dan menjalani kehidupan yang damai serta selabil yang dia idam-idamkan bercerita tentang Jaiju tumbuh tanpa orang tua di pantai asuhan dengan rampil seperti namanya suatu hari dia mendengar bahwa pantai asuhan sedang mengalami masa sulit dan harus ditutup selama tiga tahun saat mencoba mengumpulkan uang untuk pantai asuhan Jaiju mendapat peringatan di teleponnya di atasnya dia melihat video dirinya memanjat menara sebagai beje 7 tahun yang lalu sebuah menara tiba-tiba muncul dan secara acak membawa orang kedalamnya jika yang dimanggil berhasil menyelesaikan menara dan menjadi awaken hanya masalah waktu sebelum dia menjadi kaya to hell with being a saint I'm a doctor bercerita tentang Yusung adalah seorang dokter jenius yang terkenal di dunia medis dia yang menghabiskan seluruh hidupnya di ruang operasi meninggal dalam kecelakaan lalu lintas dan ketika ia bangun dia berada di dunia lain sebagai Saint dia berusaha keras untuk belajar kedokteran tetapi sekarang yang perlu saya lakukan hanyalah menyentuh seseorang dan mereka sembuh Hai 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 menceritakan sekumpulan orang yang memburu shadow creature yang biasanya menjara harta dan melindungi orang-orang mereka melakukan pekerjaan yang berbahaya namun akhirnya dianggap sebagai pahlawan pekerjaan itu disebut sebagai Rider suatu ketika pekerjaan sebagai Rider menawari jahyun untuk menjadi garda depan dengan membawa perisai di dalam dungeon yang dipenuhi oleh monster undead sebelumnya Yggdrasil yang merupakan pohon dunia mitologi Nordic tiba-tiba muncul di bumi dan bersamaan dengan itu datanglah demonic creature yang menghancurkan seluruh kota meskipun harapan umat manusia tersebut belum hilang karena sistem yang diperoleh beberapa manusia spesial di dunia baru ini dimana hanya yang kuat yang selamat menjahyun menyesali pilihannya yang salah dia buat di masa lalu lalu hingga suatu hari dia mendapatkan satu-satunya item metik di dunia the tutorial tower of advanced player suatu ketika monster monster muncul di dunia dan sebuah menara tutorial menyertainya menara itu menyedut sebagian manusia kedalamnya bercerita tentang seorang hunter bernama kim hyun wo yang terjebak di menara tutorial selama 12 tahun ia akhirnya keluar dari menara itu dan memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan Hunter lainnya The Novel Extra Remake menceritakan kisah tentang kim hajin kim hajin terkaget ketika sadar dirinya bangun di dunia yang dia kenal namun tubuh yang asing dunia tersebut adalah dunia yang diciptakan dan tulis sendiri namun tidak pernah diselesai ternyata dia terbangun dunia tersebut sebagai permaran figuran dalam novelnya karakter figuran yang tidak penting untuk cerita itu satu-satunya petunjuk untuk bisa kembali ke dunianya sendiri adalah tetap di dekat dengan jalan cerita utama namun ada hal aneh yang terjadi dia segera mengetahui jika dunia ini tidak sama dengan dunia ciptaannya lantas dimanaka dia saat ini apakah kim hajin bisa kembali bercerita tentang selama masa pergolakan di dunia murim nomor 2044 diculik sebagai seorang anak dan dibawa ke fraksi iblis untuk melatih cara pembunuhan setelah menjalani semua pelatihan kerasnya dan bertahan sampai akhir dia bisa mendapatkan gelar moyang namun moyang selalu memiliki rasa haus yang tak terpuaskan dan dan itulah keinginannya untuk pedang pada saat inilah moyang bertemu dengan master barunya blood of illusion yoke baik yang menjadi titik balik dalam hidupnya akankah moyang bisa naik ke alam setan mendalam yang dia bidik selat sepanjang hidupnya ini adalah kisah moyang yang akhirnya bertarung melawan banyak ahli bela diri untuk mencapai tujuannya player who return 10,000 years later manhwa ini memiliki kisah tentang oh kang wo yang telah hidup sebagai demon Lord dan terjebak selama 10.000 tahun di neraka paling dalam puluhan ribu dan ratusan ribu iblis bahkan tujuh arduk berlutut di depannya ia sangat bosan dengan hal-hal yang terjadi di neraka seperti kegiatan membantai dan membantai saja terus setiap harinya para iblis pun sangat tunduk kepadanya dan siap menyiapkan beragam makanan mungkin saja ia marah karena lapar ia pun menolak meskipun sudah disiapkan makanan lezat di neraka dan tidak terduga ia ingin makan kimchi di sisi lain ia juga ingin mencintai orang lain meskipun lilit yang memiliki rupa iblis sangat mencintainya suatu ketika dengan kekuatan miliknya akhirnya setelah 10.000 tahun dia kembali ke bumi the life kisah dimulai dari setelah kehilangan istri dan putrinya dalam kecelakaan yang mengerikan yang jai mendapati dirinya terjebak dalam rutinitasnya sampai dia bisa menerima buku harian dari dirinya di masa depan dengan memenangkan permainan di dunia paralel seseorang akan menerima hadiah dan menggunakan hal tersebut dia dapat menghidupkan kembali keluarganya yang telah meninggal namun dari semua yang selamat dari dunia yang kejam ini hanya Yunjai yang mengetahui pengetahuan tentang masa depan bisakah dia mewujudkan keinginan terbesarnya menjadi kenyataan buat kalian penasaran kalian bisa baca sendiri manhuanya oke lah cuy itulah tadi rekomendasi 50 manhua terbaik yang wajib kalian baca setidaknya satu kali cuy jika ada dari kalian yang ngerasa ada manhua yang belum saya bahas di video ini kalian bisa komen di bawah cuy oke mungkin videonya gue bakal in sampai disini saja terima kasih udah nonton like video ini kalau kalian suka dislike video ini jika kalian tidak suka terima kasih udah nonton ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati